Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now. Kali ini bersama saya Agung Hariansy, pemerintah libur panjang sekolah. Membuat sebagian warga liburan ke luar kota menggunakan transportasi kereta api. Stasiun Senin Jakarta di Padati Penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Memasuki Hari Libur Sekolah tahun ajaran 2022-2023, Stasiun Pasar Senin di Padati Penumpang orang tua dan anak-anaknya yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Hingga Senin sore tercatat ada sebanyak 12.605 calon penumpang dengan mayoritas menyasar ke berbagai kota dan provinsi yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur seperti Jogja Kerta, Bandung, hingga Balang. PT KAI memastikan mereka yang berangkat wajib sudah divaksin dan menunjukkan hasil negatif rapid bapun PCR tes. Dan pemisah informasi terkini dari Stasiun Senin sudah ada rekaian. Salam Rahmat. Salam. Adakah lonjakan penumpang sore ini di sana? Salam. Baik, selamat sore Agung dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Stasiun Pasar Senin Jakarta Pusat di masa libur anak sekolah tahun ajaran 2022-2023. Dan dapat Agung dan juga pemirsa lihat di layar kaca Anda, ini keramaian para penumpang ini sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Dan meski pada hari ini terjadi jumlah penurunan penumpang jika dibandingkan hari kemarin yang mana selisih antara kemarin dan juga hari ini hampir sebanyak 2.000 penumpang, namun lonjakan penumpang ini masih akan terus terjadi hingga masa libur sekolah ini akan berakhir. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Stasiun Pasar Senin Jakarta, untuk hari ini akan ada sebanyak 25 undi lapi jatuh yang diberangkatkan yang mana ini akan mengangkut sebanyak 12... Anda pemirsa bahwa untuk ketersediaan tiket di Stasiun Pasar Senin, hingga kini sudah terjual sebanyak 67% dari total kapasitas yang telah disediakan. Artinya ini masih ada sekitar 33% lagi tiket yang masih dapat dijual ataupun dibeli oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi kota yang ingin dituju. Dan kami juga menghimbau kepada para seluruh calon penumpang untuk memperhatikan waktu perjalanan untuk tiba di Stasiun Pasar Senin ini minimal 3 jam, estimasi 3 jam sebelum keberangkatan ini sudah tiba di Stasiun Pasar Senin untuk melakukan check-in dan juga boarding pass agar tidak terjadi keterlambatan dan juga selalu mengecek ataupun memperhatikan barang bawaan lantaran kini sudah masuknya libur anak sekolah sehingga diperkirakan ini masih akan terus ramai berdatangan para calon penumpang di Stasiun Pasar Senin Agung. Salam Anda menyebut tadi lonjakan memang terus diperadisiakan masih terjadi. Menangkapi hal tersebut ini apakah ada penambahan kereta di saat libur sekolah ini begitu? Baik terkait dengan penambahan kereta api ini dapat kami sampaikan bahwa untuk jadwal keberangkatan kereta api di Dawab 1 Jakarta ini ada sebanyak 2 unit kereta api tambahan yakni dari kereta api Sembrani dan juga di kereta api Argolawu Agung. Baik, salam libur sekolah masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana pendawan Anda di lapangan apakah tingkat kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan ini masih patuh begitu atau seperti apa? Baik, terkait dengan pemantauan kami di lapangan, terkait dengan protokol kesehatan ini dapat kami sampaikan bahwa dari pandangan mata kami selama di lapangan ini para penumpang memang masih menggunakan protokol kesehatan dengan ketat yaitu menjaga jarak, memakai masker dan juga ini tadi kami juga sempat melihat bahwa banyak sekali masyarakat yang masih mencuci tangan secara rutin sepasnya memegang ataupun memegang alat-alat yang ada di stasiun Pasar Senen ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa petugas di sini pun selalu menghimbau kepada para calon penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di stasiun Pasar Senen Agung. Baik, artinya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih begitu tinggi, begitu di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Salam berhubungan langsung dari stasiun Senen Jakarta. Selamat datang kembali bertugas.